Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Tentu masih semangat kan? Alhamdulillah disini ustanda juga sehat Dan tentu saja demikian dengan kalian sekeluarga Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Nah berjumpa kembali dengan ustada etik Dalam pembelajaran daring TIK kelas 5 Pada pertemuan kali ini Kita akan belajar tentang ikon drop cap Nah kita sudah pernah kan dulu belajar tentang ikon drop cap Sekarang kita ulangi sebentar agar kalian tidak lupa Sebelumnya ustada akan menjelaskan Apa itu drop cap Drop cap adalah ikon yang berfungsi untuk membuat teks awal menjadi lebih besar Biasanya drop cap dipakai dalam penulisan naskah yang berupa cerita Atau bisa juga yang berupa artikel Apa tujuannya? Nah tujuan dari pembuatan menggunakan drop cap ini Agar kalimat terlihat lebih menonjol Dan dengan begitu akan menarik Dan biasanya dalam dunia jurnalis Misalnya untuk penulisan naskah koran atau newsletter Drop cap ini sangat diperlukan Terutama untuk sebuah majalah Atau untuk sebuah cerita Atau juga sebuah buku cerita anak-anak Kalau diberi drop cap terlihat lebih menarik kan Nah sekarang ayo kita belajar membuat drop cap Anak-anak semuanya Coba ini dilihat Nah ini adalah contoh-contoh Sebuah naskah yang menggunakan drop cap Nah disitu terlihat Huruf di awal sebuah paragraf Terlihat lebih besar kan Dan kalau dibandingkan dengan penulisan biasa Maka penggunaan drop cap akan terlihat lebih menarik Ini adalah ikon yang digunakan untuk membuat drop cap Nah coba kalian perhatikan Letaknya ada di mana Ya letaknya ada di tab insert Jadi langkah-langkahnya Pertama kali coba kalian cari tab insert Disitu kalian akan menjumpai Icon untuk membuat drop cap Letaknya biasanya berada di sebelah word art Anak-anak jika kalian menekan ikon drop cap Maka akan tampil beberapa pilihan bentuk drop cap Seperti berikut Ini ada di buku kalian Halaman 101 Nah disini kalian akan menemui Bentuk drop cap yaitu Ada non Nah non ini digunakan untuk mengembalikan teks ke kondisi awal Bawahnya ada drop cap Untuk mengubah huruf Pertama lebih besar berada dalam satu margin dibanding teks lainnya Sementara untuk in margin Dikunakan untuk mengubah huruf pertama Tercetak lebih besar berada di luar margin Nah anak-anak sekarang kita belajar membuat drop cap ya Kita buka Aplikasi microsoft word Nah ustada sudah punya Sebuah draft cerita Ini Kita akan memberikan drop cap pada tulisan atau naskah cerita ini Coba kalian perhatikan Kita mulai ya Nah dalam paragraf pertama Huruf pertama ini adalah Huruf D Ini D kalimat pertama Huruf pertama adalah huruf D Kita buat drop cap Yaitu dengan memperbesar hurufnya Caranya Kita blok dulu huruf D Jadi yang di blok huruf D saja Kemudian cari di tab insert Disini kalian akan menjumpai drop cap Kita klik Kemudian kita pilih Ini ada tiga pilihan Seperti yang ustada jelaskan di awal tadi Kita misalnya pilih drop cap Ini ya tulisan ini Kita klik Nah Sudah jadi Tulisannya akan lebih besar Lebih besar seperti ini Nah sudah terlihat berbeda kan Daripada penulisan yang biasa Nah sekarang bagaimana cara mengembalikan Agar tulisan ini atau huruf pertama tadi Tidak memakai drop cap Atau dikembalikan ke dalam Huruf yang biasa Kita klik kembali Bagian drop capnya ini kita klik Kemudian kita klik drop cap tadi Tapi pilih bagian non Nah sudah kembali kan Nah kita kembali buat drop cap lagi Nah ini Mudah bukan Drop cap juga bisa diganti jenis hurufnya Diganti warnanya Diganti ukurannya Coba kalian perhatikan berikut ini Terima kasih telah menonton! Bagaimana membuat drop cap? Tidak sulit kan? Sekarang giliran kalian Mempraktikan cara membuat drop cap ya Selamat mencoba Selamat belajar Tetap semangat Tetap di rumah Dan jangan lupa gembira dan bahagia Salam semangat Belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh